JENIS-JENIS TERMOMETER JENIS-JENIS TERMOMETER JENIS-JENIS TERMOMETER Sebenarnya jenis termometer saat ini cukup banyak. Semakin maju teknologi maka semakin berkembang juga alat ukur suhu ini. Jenis-jenis termometer dapat dikategorikan sebagai berikut. Berdasarkan skalanya, berdasarkan prinsip kerja, berdasarkan zat cair pengisi pipa kapiler, berdasarkan manfaat. Jenis-jenis termometer berdasarkan skalanya. 1. CELSIUS Skala pengukuran suhu yang paling sering kita dengar adalah CELSIUS. Satuan suhu ini ditemukan pada tahun 1742 oleh seorang ilmuwan asal Swedia yang bernama Andres CELSIUS. Beliau menetapkan titik tetap bawah, titik beku, sebesar 0 derajat CELSIUS dan titik tetap atas, titik didih, sebesar 100 derajat CELSIUS. 2. Reamur Pada tahun 1731 seorang ilmuwan asal Perancis bernama René Antoine Verchaudt. Reamur mengembukakan skala pengukuran suhu Reamur. Beliau menetapkan titik tetap bawah, titik beku sebesar 0 derajat Reamur dan titik tetap atas, titik didih sebesar 80 derajat Reamur. 3. Fahrenheit Skala pengukuran suhu yang selanjutnya adalah Fahrenheit. Satuan suhu Fahrenheit ditemukan pada tahun 1706 oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang ilmuwan dari Jerman. Beliau menetapkan titik tetap bawah, titik beku sebesar 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atas, titik didih sebesar 212 derajat Fahrenheit. 4. Kelvin Seorang ahli fisika yang berasal dari Inggris yang bernama Lorat William Kelvin mengemukakan skala pengukuran suhu lainnya, yaitu Kelvin. Beliau mengungkapkan kalau suhu paling rendah adalah 0 Kelvin. Kemudian beliau juga menetapkan titik tetap bawah, titik beku adalah 273 Kelvin dan titik tetap atas, titik didih adalah 373 Kelvin. Berdasarkan prinsip kerja Termometer bekerja menggunakan bahan yang bersifat termometrik. Artinya, sifat-sifat benda tersebut dapat berubah jika ada perubahan suhu. Berdasarkan sifat ini, terdapat beberapa jenis termometer, yaitu Termometer zat cair. Termometer zat cair yang bekerja berdasarkan pemuayan zat cair yang dipanaskan. Termometer bimetal. Termometer bimetal yang bekerja berdasarkan pemuayan logam yang dipanaskan. Termometer hambatan. Termometer hambatan yang bekerja karena bertambahnya hambatan listrik jika kawat logamnya dipanaskan. Kemudian, akan terjadi pulsa-pulsa listrik yang menunjukkan suhu yang diukur. Termometer termokopel. Termometer termokopel yang prinsipnya terjadi pemuayan dua logam karena ujungnya disentuhkan. Akibatnya timbulah gaya gerak listrik dan inilah yang akan menunjukkan suhu suatu benda. Pirometer. Pirometer merupakan alat ukur untuk suhu yang tinggi, dari 5.000 derajat Celsius sampai 30.000 derajat Celsius. Alat ini bekerja berdasarkan intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda panas. Termometer inframerah. Termometer inframerah bekerja dengan menggunakan prinsip perambatan panas melalui radiasi. Setiap benda dengan temperatur lebih besar dari 0 Kelvin akan memancarkan radiasi elektromagnetik atau sering disebut dengan radiasi benda hitam. Jenis termometer berdasarkan zat cair pengisi pipa kapiler. Termometer yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer yang terbuat dari pipa kaca yang diisi zat cair. Ada dua jenis termometer zat cair, yaitu termometer air raksa dan termometer alkohol. Berikut kelebihan dan kekurangan termometer air raksa dan termometer alkohol. Termometer air raksa. Kelebihan termometer air raksa. Mudah dilihat karena warnanya mengkilap. Daerah ukurannya antara minus 39 derajat Celsius sampai 375 derajat Celsius. Penghantar panas yang baik. Kalor jenisnya kecil. Penguayan teratur. Tidak membasahi dinding kaca ketika memuai atau menyusut. Cepat menyesuaikan suhu dengan suhu di sekitarnya. Air raksa dapat terpanasi secara merata sehingga menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Kekurangan termometer air raksa. Termasuk zat beracun. Tidak dapat mengukur suhu yang lebih rendah dari minus 40 derajat Celsius. Harganya mahal. Termometer alkohol. Kelebihan termometer alkohol. Daerah ukurannya antara minus 114 derajat Celsius sampai 78 derajat Celsius. Penghantar panas yang baik. Kalor jenisnya kecil. Alkohol lebih murah dibandingkan dengan raksa. Alkohol lebih teliti. Karena untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang lebih besar. Kekurangan termometer alkohol. Alkohol memiliki titik didih yang rendah yaitu 78 derajat Celsius, sehingga pemakaiannya terbatas. Alkohol tidak berwarna, sehingga harus diberi warna agar lebih mudah dilihat. Alkohol membasahi pada dinding kaca. Jenis-jenis termometer berdasarkan manfaatnya. Termometer badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang. Termometer ini biasa disebut termometer klinis atau termometer demam. Cara penggunaan termometer badan biasanya diletakkan di lidah atau di ketiak. Termometer maksimum minimum. Seringkali kita mendengar perkiraan cuaca berikut suhu kisaran di suatu daerah oleh badan meteorologi dan geofisika. Perkiraan suhunya meliputi suhu maksimum dan suhu minimum dari suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran suhu ini menggunakan termometer maksimum minimum. Termometer ini disebut juga dengan termometer six-blani. Termometer ini menggunakan alkohol sebagai bahan termometrik. Termometer dinding. Termometer ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu udara di ruangan atau biasa kita menyebutnya dengan nama suhu kamar. Termometer batang. Saat di laboratorium, selain terdapat termometer dinding, ada pula yang namanya termometer batang. Termometer ini ada yang menggunakan alkohol dan ada yang menggunakan air raksa. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu pada percobaan-percobaan di laboratorium. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!